Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihinasta'inu ala umuri dunya wal deen Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illa Allah Allah akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Adada kulli harfin kutibu yuktabu Abadal abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Inna ka anta al-alim wa al-hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa al-naf'a wa al-antifa'a wa al-muzakarata wa al-tazkir wa al-ifadata wa al-istifadah Wal hathala tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala ala al-khair Ibtiqa'a wa jilahi wa marhatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Kita akan memulai Pembahasan satu demi satu dari kitab Ayuhal Walat Yang dikarang Oleh al-imamul Ghazali Sebelum kita membahas satu demi satu Apa yang ada di dalam kitab Ayuhal Walat Terlebih dahulu kita akan Ceritakan sedikit Tentang imamul Ghazali Agar Kita bisa benar-benar memanfaatkan Atau yang kita bapak Bapak kipap Ayuhal Walat Dengan mengetahui biografi sosok hebat Bapak al-imamul Ghazali Di dalam Ghazidah Al-Habib Abdullah bin ala al-ul-Habbat Beliau Mencifatkan imamul Ghazali Dengan Perkataan Wal-Hajidah Wal-Hajidah Al-Habib 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 Al-Nubu Al-Habib 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 Jadi pujian Yang sangat hebat Pujian yang sangat istimewa Yang diberikan oleh Al-Imamul Ghazad Kepada Imamul Ghazali Lah beliau ini Disebut di dalam Ghazidah tadi itu Haber Haber ini Orang Yang sangat Luas Dan dalam Dalam keilmuan Ilmunya itu Bukan Sekedar Dalam Atau luas Tapi sangat Dalam Dan sangat Luas Seperti Samudera Atau laut Luas Dan sangat Dalam Itu ilmunya Imamul Ghazali Karena itu disebutkan Haber Lah Yang menjuluki Imamul Ghazali Dengan Haber Itu bukan Al-Habib 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 Akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Nabi Muhammad Bangga Dengan Imamul Ghazali Kakek Akan bangga Dengan Cucunya Ketika Cucu itu Bisa Menjadi Orang Yang Bermanfaat Untuk Keluarga Khususnya Atau Untuk Orang Lain Sekalipun Kakeknya Sudah Meninggal Karena Orang Di Alam Barzah Itu Terus Mendapatkan Berita Perilaku Keluarganya Yang ada Di atas Dunia Kita punya Orang tua Misalnya Ada yang Orang tua Sudah meninggal Jangan kira Apa yang kita Lakukan Orang tua Kita Dalam barzah Tidak tahu Bahkan Tidak ada Yang tertutupi Sudah Untuk Mereka Bagi Mereka Beda Ketika Mereka Di atas Dunia Ketika Mereka Di atas Dunia Kita Melakukan Perbuatan Ada Yang Tidak Mereka Ketahui Karena Kita Melakukannya Sembunyi Sembunyi Mungkin Kita Merasa Alhamdulillah Wong Tua Ku Da'ru Itu Di Dunia Ketika Mereka Masih Hidup Tapi Ketika Mereka Sudah Meninggal Apa Yang Kita Lakukan Ini Diketahui Mereka Karena Amal Perbuatan Kita Ini Dilaporkan Oleh Allah Kepada Mereka Jangan Sampai Dilaporkan Kepada Mereka Keburukan Keburukan Yang Membuat Mereka Sedih Yang Membuat Mereka Bertambah Tersiksa Karena Tidak Tidak Bisa Membantu Kita Tidak Bisa Menolong Kita Kalau Masih Hidup Bisa Menasehati Bisa Mengingatkan Bisa Membimbing Kalau Sudah Meninggal Mau Menasehati Gimana Mau Membimbing Gimana Begitu Juga Antara Imam Ghazali Dengan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Setiap Hari Senin Dan Kamis Khususnya Dalam Satu Minggu Allah Itu Menyodorkan Amal Perbuatan Hambanya Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Umatnya Perbuatan Kita Dalam Satu Minggu Itu Disodorkan Setiap Hari Senin Dan Kamis Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Dan Allah Menirima Laporan Itu Dari Malaikat Dilihat Dilihat oleh Rasulullah Jadi Apa yang Kita Lakukan Apa yang Kita Perbuat Dari Kebaikan Ataupun Keburukan Itu Diketahui Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Kita Melakukan Kebaikan Rasulullah Senang Bahkan Rasulullah Mendoakan Agar Istiqamah Dan Tapi Kalau Melihat Keburukan Memintakan Ampun Kepada Allah Agar Kita Terhindar Dari Dosa Itu Agar Tidak Terus Menerus Karena Itu Bangga Membanggakan Imam Al-Ghazali Di Hadapan Nabi Nabinya Allah Khususnya Nabi Musa Dan Nabi Isa Alayhi Salam Hadapan Imam Al-Ghazali Seperti Yang Diceritakan Al-Imam Abdul Hassan Ashadili Beliau Bermimpi Rasulullah Membanggakan Imam Al-Ghazali Di hadapan Nabi Musa Dan Nabi Isa Yang Lihat Awliya Di Zamannya Imam Abdul Hassan Ashadili Beliau Berceritakan Ra'an Nabiya Sallallahu Alaih Wasallam Ya Gululi Musa Wa Isa Alaih Mas Wasallam Afi Ummatikuma Habrun Kahada Katanya Rasulullah Kepada Nabi Musa Dan Nabi Isa Apakah Ada Di Ummat Kamu Berdua Seorang Haber Ulama Yang Sangat Luas Dalam Ilmunya Seperti Ini Yaitu Seperti Imam Al-Ghazali Ditunjuk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Nabi Musa Dan Nabi Isa Berkata Lah Gak Ada Seperti Imam Al-Ghazali Gak Ada Nah Karena itu Imam Haddad Dalam Guasidam Mematih Kata-kata Haber Meminjam Apa Yang Dikatakan Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Salam Kepada Nabi Musa Dan Nabi Isa Haber Sangat Luas Bahkan Imam Al-Ghazali Ini Termasuk Mujadid Pembaharu Dari Agama Atau Yang Meng Upgrade Meningkatkan Karena Apa Perubahan Itu Ada Dari Zaman Ke zaman Perubahan Ada Lah Perubahan Itu Terkadang Tidak Nampak Terkadang Nampak Perubahan Dan Perubahan Ini Sulit Untuk Dirubah Sampai Datang Seratus Tahun Dalam Waktu Seratus Tahun Ini Datang Seseorang Ulama Yang Mengamalkan Ilmunya Yang Zuhud Yang Warok Yang Memiliki Pengaruh Yang Sangat Hebat Di Dalam Perubahan Di Dalam Perubahan Bukan Hanya Di Wilayahnya Tapi Di Juga Tempat Tempat Yang Lain Atau Daerah Daerah Lain Memiliki Pengaruh Kuat Dalam Perubahan Itu Dalam Seratus Tahun Sekali Dalam Seratus Tahun Sekali Seperti Yang Disabdakan Al-Rasul Sallallahu Sallallahu Wasallam La Imam Al-Ghazali Itu Termasuk Seratus Tahun Sekali Yang Dapat Memberikan Perubahan Yang Sangat Luar Biasa Karena Seratus Tahun Dari Meninggalnya Rasulullah Itu Sena Omar Bin Abdil Aziz Khalifah Yang Adil Amir Al-Mu'minin Yang Adil Kemudian Seratus Tahun Berikutnya Imam Musyafi'i Seratus Tahun Berikutnya Imam Abdul Hassan Al-Ash'ari Kemudian Seratus Tahun Berikutnya Abu Bakar Al-Baqilani Dan Itu Ada Terjadi Khilaf Sampai Berikutnya Dan Berikutnya Adalah Diantaranya Imam Al-Zali Imam Al-Zali Ini Sangat Dicintai Al-Rasul Orangnya Dan Kitab-kitabnya Jadi Bukan Orangnya Saja Kitabnya Tidak Atau Kitabnya Saja Orangnya Enggak Karena Karangannya Bagus Karangannya Disenangi Orangnya Enggak Dua-duanya Diceritakan Ada Seseorang 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 Yang Bernama Ibn Harzaham Kurang seneng Dengan salah satu Kitabnya Imam Al-Ghazali Yaitu Ehya Karena beliau Memiliki Karangan Yang Banyak Diantaranya Ehya Kurang seneng Sehingga Ada Niat Akan Membakarnya Karena Mengingkari Apa yang Ada Di dalam Kitab Ehya Akhirnya Allah Kasih Anugerah Kepada Ibn Harzaham Ini Tidur Mimpi Rasulullah Bersama Rasulullah Sena Abu Bakar Sedik Dan Sena Omar Ibn Khattab Ini kadang Orang yang kurang Ajar itu Mendapatkan Kenikmatan Tapi Jangan Sekali-kali Kita Nyoba Untuk Kurang Ajar Karena Kurang Ajar Itu Umumnya Mendapatkan Malapetaka Nah Ini Kurang Ajar Tapi Mendapatkan Kenikmatan Mimpi Bertemu Dengan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kejadian Seperti Ini Mungkin Terjadi Kepada Orang-orang Yang Ahli Maksiat Seperti Orang Yahud Mesir Yang Diceritakan Di Dalam Kitab Saruful Anam Setiap Tahun Umat Islam Di Mesir Ini Merayakan Kelahiran Nabi Muhammad Dari Rumah Ke Rumah Kalau Kita Kan Enggak Musallah Atau Masjid Atau Kampung Ini Enggak Rumah Ke Rumah Satu Bulan Itu Penuh Sudah Masak Enggak Masak Itu Setiap Hari Dari Rumah Ke Rumah Setiap Tahun Ada Tetangga Orang Islam Adalah Orang Yahudi Kemudian Ngomong Suami Istri Tetangga Ini Ngabiskan Uang Banyak Hanya Untuk Seperti Ini Apa Yang Mereka Rayakan Apa Yang Mereka Dapatkan Kata Kata Seperti Ini Memberikan Kenikmatan Yang Sangat Hebat Pada Orang Yahudi Tersebut Tidur Masing-masing Dari Suami Istri Ini Mimpi Rasulullah Datang Ke Rumah Tetangganya Disambut Sama Orang-orang Di Dalam Singkat Ceritanya Akhirnya Dia Mimpi Rasulullah Masuk Islam Masuk Islam Bangun Tidur Sama-sama Masuk Islam Yang Suami Terkadang Jangan Kemudian Aku tak Kurang Ajar Esok Mimpi Rasulullah Esok Jangan Kurang Ajar Membuat Kita Jauh Dari Rahmat Allah Itu Orang-orang Tertentu Nah Ini Mimpi Rasulullah Sena Umar Sena Umar Di depan Mereka Bertiga Adalah Imam Ghazali Lah Imam Ghazali Ini Mengeluh Tentang Ibn Harzaham Ini Yang Akan Membakar Kitabnya Karangannya Ini Nabi S.A.W. Meminta Kitab Ihya Dibuka Sama Nabi Satu Lembar Lembarannya Dibuka Satu Lembar Satu Lembar Satu Lembar Dibaca Sana Nabi Dibaca Dilihat Dibaca Dilihat Dibaca Dilihat Akhirnya Rasul S.A.W. Setelah Membaca Apa yang Ada Di Dalam Kitab Ihya Memerentakan Ibn Harzam Untuk Membuka Bajunya Buka Lalu Lalu Dipukul Sama Nabi Cambuk Sebagai Had Al-Muftari Jadi Apa Penyebaran Nama Baik Atau Menodai Kebaikan Tapi Pukul Bukan Pukul Menyiksa Hanya Takdib Memberikan Pelajaran Pukul Setelah Lima Cambukan Disyafaati Sama Sana Bukar Sedik Ditolong Sama Sana Bukar Sedik Untuk Nabi Menghentikannya Dihentikan Sama Nabi Imam Al-Ghazali Pun Riboh Nabi Tidak Melanjutkan Untuk Memukulnya Memaafkan Imam Al-Ghazali Setelah Itu Terbangun Terbangun Bekas Pukulan Nabi Terlihat Jadi Terbangun Bekas Pukulannya Nabi Ada Padahal Itu Dalam Mimpi Ada Akhirnya Memberitahukan Kepada Teman-temannya Dia Bertobat Kemudian Menyampaikan Bahwa Ini Kitab Yang Hebat Kitab Yang Mulia Dan Yang Lain Sebagainya Lah Bekas Itu Sakit Ya Apa Dibukul Ada Bekas Sakit Akhirnya Mimpi Rasulullah Lagi Mimpi Rasulullah Lagi Di Usap Punggungnya Sembuh Lalu Melazimi Kitab Ihya Melazimi Kitab Ihya Bahkan Mendapatkan Ma'rifah Kedudukan Yang Tinggi Di Riwayat Yaitu Imam Abul Hasan Asyadili Berkata Beliau meninggal Ibn Hazam Ini meninggal Bekas Pukulan Nabi Di Punggungnya Masih Masih Ada Walhasil Imam Ghazali Ini Termasuk Ulama Yang Yang Hebat Yang Diberikan Alay Allah Di Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Bahkan Orang Yang Membicarakan Imam Ghazali Itu Ditegor Sama Nabi Membicarakan Imam Ghazali Ditegor Sama Nabi Ada Orang Yang Ngeritik Imam Ghazali Kalau Sekarang Tidak Ditunjukkan Orang Yang Ngeritik Mendapatkan Musibah Kalau Zaman Itu Ditunjukkan Kalau Sekarang Ditunjukkan Wah Oke Pengkritik Pengkritik Imam Ghazali Isinya Maudut Semua Hadis Yang Ada Di Dalamnya Oh Banyak Nah Ini Kalau Ditunjukkan Waduh Rumah Sakit Tidak Bisa Menampung Mereka Full Membicarakan Dikritik Imam Ghazali Akhirnya Katanya Mimpi Rasulullah Orang Yang Kritik Itu Mimpi Rasulullah Langsung Rasulullah Mengatakan Kamu ini Ngeritik Imam Ghazali Padahal Ia Menghidupkan Sunnahku Dipukul Sama Sandal Sama Nabi Pukulan 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 Membuat Orangnya Terkena Penyakit Lepra Penyakit Lepra Nah Karena Itu Ini Orang Yang Luar Biasa Yang Telah Menghabiskan Waktunya Untuk Ilmu Dari Sejak Kecil Menghabiskan Waktunya Untuk ilmu Sejak Kecil Bukan Menghabiskan Ilmunya Apa Waktunya Untuk Dagang Bukan Sholat Di rumah Gak Ikut Pengajian Dagang Misalnya Pasar Aktif Tapi Pengajian Jarang Pabrik Aktif Pengajian Melba Melba Metu Melba Metu Kalau Pabrik Bantino Tapi Pengajian Gak Gelem Bantino Gak Buna Pabrik Di Angkat Angkat Terus Gelem Di Koron Ngaji Untuk Kopi Untuk Banyu Gak Gelem Dapat Ilmu Dapat Manfaat Gak Mau Pabrik Bendino Gelem Gelem Angkat Angkat Di Korono Di Koron Ini Kesel Subhanallah Aktif Flu Berangkat Ngelu Ngelu Ngaji Kerja Berangkat Dan yang Lain Sebagainya Lain Coba Akal Kita Imam Ghazali Menghabiskan Waktunya Untuk Ilmu Untuk Ilmu Bahkan Keilmuan Imam Ghazali Ini Diakui Diakui Oleh Ulama Hebat Yang ada Di zamannya Saat itu Yaitu Imam Az-Zamakhshari Imam Az-Zamakhshari Ini Ulama Hebat Tapi Terpeleset Di dalam Akidah Akidah Mu'tazilah Jadi Akidahnya Berubah Bukan Ahli Sunawal Jama'ah Akidah Mu'tazilah Tapi beliau Ini Orangnya Sangat Luar Biasa Keilmu Dan Sebagainya Harus Manfaat Ilmu Yang Kita Dapatkan Ini Imam Az-Zamakhshari Ulama Hebat Saat itu Imam Ghazali Masih Baru Ibaratnya Barulah Menjadi Ulama Anggap Baru Jadi Ulama Kalau Baru Kan Masih Mungkin Ada Kesalahan Ada Kekurangan Itu Wajar Subhanallah Imam Ghazali Ini Duduk Dengan Imam Ghazali Membahas Satu Permasalahan Sehingga Menimbulkan Adanya Diskusi Atau Debat Tentang Satu Permasalahan Panjang Yang Dibahas Oleh Mereka Berduan Panjang Imam Zamakhshari Mengakui Kalah Mengakui Imam Ghazali Menang Lah Ini Ulama Hebat Di Zamannya Mungkin Mungkin Saat Itu Menjadi Mahaguru Bagi Orang Orang Yang Ada Tapi Takluk Dengan Imam Ghazali Ketika Ditanya Imam Ghazali Ditanya Tentang Keilmuan Imam Zamakhshari Katanya Imam Ghazali Oh Ilmunya Imam Zamakhshari Adalah Lautan Samudera Tapi Allah Memberikan Aku Kemenangan Atasnya Imam Zamakhshari Ditanya Ilmunya Imam Ghazali Gimana Ilmunya Aduh Cepet Si Si titi Tapi Aku Dikalahkan Oleh Allah Dan Memenangkannya Imam Zamakhshari Bisa Mengetahui Kadar Keilmuan Imam Ghazali Dianggap Masih Cete Sedangkan Imam Ghazali Mengatakan Imam Zamakhshari Ini Samudera Ilmunya Nah Ini Imam Ghazali Sehingga Diwayatkan Karena Karangannya Banyak Karena Banyaknya Karangannya Dikatakan Beliau Ini Ada Riwayat Per hari Satu Kertas Nulis Ilmu Nulis Kitab Itu Per hari Satu Kertas Itu Sepanjang Hidupnya Kalau Dibagi Kalau Dibagi Jadi Kalau Dibagi Karangannya Itu Seperti Atau Seakan Akan Beliau Per hari Menulis Satu Kertas Ilmu Atau Kitab Satu Halaman Ada Mengatakan Empat Kertas Per hari Tapi kan Beliau Ngarangnya Baru Usia Berapa Itu Kalau Dibagi Sepanjang Hidupnya Per hari Satu Kertas Ada yang Mengatakan Empat Kertas Ini Sedikit Tentang Imam Razali Kita Baca Dari Kitab Ayuhal Walat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wabihi Nasta'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walakibatul Lillmuttagin Wassalatu Wassalamu Ala Nabihi Muhammad Wa Alihi Was Sohbihi Ajmain Dengan Dengan Nama Nama Ya Maha Mengasihi Dan Maha Menyayang Wabihi Dan Dengannya Nasta'in Kami Meminta Pertolongan Karena Kita Dilarang Oleh Allah Meminta Pertolongan Kecuali Kepadanya Sebagaimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Di dalam Hadisnya Wa Iza Sta'an Tafasta'in Billah Jika Kamu Ingin Meminta Pertolongan Maka Mintalah Pertolongan Kepada Allah Dan Allah Pun Di dalam Ayat Al-Quran Satu Ayat Yang Satu Surat Yang Sering Kita Baca Di Dalamnya Ada Satu Ayat Yang Setiap Hari Kita Tidak Mungkin Tidak Membacanya Bahkan Minimal 17 Kali Kita Membacanya Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepadamu Nasta'in Kami Meminta Tolongan Hanya Kepada Allah Tidak Boleh Kepada Yang Lainnya Hanya Kepada Allah Makanya Wabihi Nasta'in Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Pujian Milik Allah Tuhan Sama Salaam Wal Akibatu Lil Muttakin Kebahagiaan Kesenangan Lil Muttakin Milik Orang-orang Yang Bertakwah Wassalatu Wassalamu Ala Nabiyyi Muhammadin Salawat Serta Salam Tercurahkan Kepada Nabi Muhammad Wa Alihi Dan Keluarganya Wasohbihi Dan Sahabatnya Ajmain Semuanya Iqlam Ketahuilah Anna Wahid Dan Minat Salah Salah Satu Daripada Murid Terdahulu Lahazam Lahazamah Khidmat Sheikh Al-Imam Zain 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 Hujjati Islam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Rahimahullah Ada Salah satu Murid Senior Yang Selalu Melazimi Di Dalam Melayani Gurunya Siapa Gurunya Imam Al-Ghazali Yaitu Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Yang Dijuluki Dengan Abu Hamid Julukannya Abu Hamid Namanya Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Jadi Selalu Mendampingi Imam Al-Ghazali Selalu Melayani Imam Al-Ghazali Salah Satu Murid Ini Bukan Hanya Melayani Membantu Menolongnya Tapi Juga Sibuk Di Dalam Belajar Kepada Imam Al-Ghazali Sibuk Belajar Menggali Ilmu Daripada Imam Al-Ghazali Kalau Melayani Tau Dapat Fazilah Dapat Keutamaan Dia Tidak Mau Hanya Keutamaan Melayani Tapi Juga Ingin Keutamaan Belajar Jadi Melayani Juga Belajar Sehingga Murid Tadi Ini Yang Melayani Juga Belajar Sudah Mendapatkan Ilmu Ilmu Yang Luas Yang Dalam Yang Terperinci Yang Detail Dari Imam Al-Ghazali Bahkan Telah Mendapatkan Kesempurnaan Di Dalam Fawail Keutamaan Keutamaan Al-Nafis Jadi Pembersihan Jiwa Hati Ini Sempurna Sudah Ibarat Makanan Itu Yang Tadinya Masih Bumbu Ini Sudah Jadi Ini Murid Sudah Jadi Benar-benar Terdedik Dididik Dengan Baik Sehingga Menjadi Orang Yang Hebat Akan Tetapi Si Murid Ini Dia Merenung Tentang Keadaan Dirinya Memang Ini Gunanya Kita Untuk Merenung Jangan Yang Direnung Itu Keadaan Diri Itu Polen Dua Dua Jangan Yang Kita Renung Itu Gimana Usia Saya Ini Bertambah Tapi Kok Pangcet Kayak Ini Bengi Males Tangi Ngaji Males Itu Pikir Renungi Kenapa Ada Apa Sebab Berubah Begitu Juga Keimanan Renungi Kenapa Iman Saya Ini Masih Sering Turun Daripada Naik Padahal Allah Telah Banyak Menunjukkan Kemuliaannya Keagungannya Kebesarannya Dan Allah Tidak Pernah Mengingkari Janji-janjinya Kepada Hambanya Dari Ini Dari Itu Dan Sebagainya Untuk Apa Agar Keimanan Itu Stabil Kalau Bisa Justru Malah Meningkat Lamuritabdi Ini Merenungi Tentang Keadaan Dirinya Akhirnya Saat Merenungi Terlintas 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 Dalam Hatinya Terlintas Dalam Pikirannya Aku Telah Belajar Banyak Macem Dari Ilmu Dari Imam Aku Manfaatkan Waktu Hidupku Untuk Mempelajarinya Dan Mendapatkannya Jadi Waktunya Ini Banyak Digunakan Banyak Dipakai Untuk Mencari Ilmu Mendapatkan Ilmu Walaan Saat Ini Katanya Beliau Yang Bagi Semestinya An A'lama Untuk Aku Mengetahui A'yu Nau Iha Yan Fa'uni Ghodan Ilmu Mana Yang Bermanfaat Untuk Kunanti Dia berpikir Dia berpikir Ilmu Banyak Yang Aku Pelajari Ilmu Ini Ilmu Itu Dan Yang Lain Sebagainya Tapi Di antara Ilmu Ilmu Itu Ilmu Mana Yang Bermanfaat Untukku Karena Tidak Semua Ilmu Yang Kita Miliki Bermanfaat Untuk Kita Tidak Semua Ilmu Yang Kita Dapatkan Itu Baik Untuk Kita Makanya Nabi Mengajarkan Kita Untuk Apa Terus Berdoa Allahumma Inni A'udubika Min Ilmin Layan Fa' Ya Allah Sesungguhnya Aku Berlindung Denganmu Daripada Ilmu Yang Tidak Bermanfaat Beliau Ingin Tahu Mana Ilmu Yang Manfaat Untuknya Nanti Di Hari Kiamat Atau Di Akhirat Yang Mana Ilmu Itu Akan Memberikan Ketenangan Kesenangan Untukku Dalam Kuburku Mana Ilmu Yang Tidak Manfaat Sehingga Aku Tinggalkan Aku Jauhi Aku Hindari Sesungguhnya Aku Berlindung Denganmu Daripada Ilmu Yang Manfaat Pikiran Ini Terus Ada Dalam Benaknya Dalam Waktu Waktunya Dalam Kehidupannya Akhirnya Karena Terus Ada Dalam Pikirannya Walaupun Beliau Sudah Menjadi Orang Yang Berilmu Bahkan Menjadi Ulama Tapi Tidak Melupakan Guru Sehingga Mencatat Menulis Surat Atau Semisalnya Untuk Imam Al-Ghazali Dikirim Kepada Imam Al-Ghazali Meminta Istiftaan Meminta Petunjuk Arahan Tentang Itu Dan Bertanya Dalam Surat Itu Beberapa Mas'ala Meminta Kepada Imam Al-Ghazali Dari Imam Al-Ghazali Nasihat Dan Doa Nah Sebab Inilah Dikarangnya Kitab Ayuhal Walad Jadi Atas Permintaan Muridnya Untuk Mendapatkan Yang Manfaat Baginya Dan Meninggalkan Yang Tidak Bermanfaat Darinya Sebab Itu Dikarang Kitab Ayuhal Walad Dan Beli Mengatakan Walaupun Karangan Karangan Imam Al-Ghazali Karangan Karangan Guruku Seperti Ihya Dan Selainnya Itu Sudah Terdapat Di Dalamnya Menjawab Permasalahan Permasalahanku Ini Betulnya Yang Ditulis Tentang Permasalahan Atau Ini Itu Sebetulnya Sudah Ada Di Dalam Kitab Beliau Seperti Ihya Atau Yang Lainnya Walaupun Katanya Beliau Lakin Maksudi Akan Tetapi Maksud Kutujuanku An Yaktubaseh Hajati Seorang Guru Tadi Mencatatkan Untuk Keperluanku Vywarokot Hanya Di Dalam Beberapa Lembar Hanya Di Dalam Beberapa Lembar Jadi Seperti Pasien Datang Ke Dokter Pasien Ini Memiliki Penyakit Datang Ke Dokter Lalu Dokter Memberikan Kamu Lakukan Ini Tinggalkan Jauhi Makanan Ini Atau Minuman Ini Minum Obat Ini Dokter Tahu Dia Bukan Hanya Memiliki Satu Penyakit Misalnya Ada Beberapa Penyakit Tapi Diarahkan oleh Dokter Untuk Penyakit Yang Sangat Mengganggunya Sedangkan Penyakit Yang Tidak Mengganggunya Dokternya Tidak Detail Atau Tidak Terperinci Untuk Hal Tersebut Ini kan Manfaat Untuk Pasiennya Yang Manfaat Untuk Pasien Walaupun Pasien Itu Tahu Dia Memiliki Penyakit Yang Lain Tapi Obat Yang Diberikan Bukan Untuk Yang Lain Hanya Untuk Satu Tok Imam Mul Ghazali Seperti Dokter Khususnya Bagi Murid Murid Sehingga Murid Meminta Kepada Gurunya Itu Makanya Beliau Walaupun Ada Di Kitab Ihya Atau Ada Di Kitab Bidayah Hidayah Atau Ada Di Kitab Yang Lain Tapi Ingin Dapat Langsung Dari Gurunya Apa Yang Bermanfaat Untuk Nya Apa Yang Tidak Bermanfaat Untuk Nya Akan Dokter Tadi Itu Yang Memberikan Obat Kepada Pasien Yang Mana Apa Yang Diberikan Nanti Di Dalam Beberapa Rembal Itu Selalu Bersamaku Sepanjang Hidup Jadi Akan Aku Lakukan Aku Akan Mengamalkan Semua Apa Yang Ada Di Dalamnya Muddat Umri Sisa Hidupku Insyaallah Dia Akan Mengamalkan Di Dalam Sisa Kehidupannya Apa Yang Menjadi Arahan Daripada Gurunya Nah Sebab Ini Di Kitab Ayuhal Wala Insyaallah Di pertemuan Akan Datang Kita Akan Baru Membahas Permulaan Daripada Kitab Ini Yang Ditulis Oleh Imam Mullah Zali Untuk Muridnya Secara khusus Tapi Manfaatnya Secara Memudah-mudahan Kita Bisa Meneladani Imam Mullah Zali Dan Meraih Cintanya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Mudah-mudahan Kita Bisa Membaca Kitabnya Imam Mullah Zali Sekali Lagi Kitabnya Imam Mullah Zali Itu Butuh Kita Baca Setiap Hari Setiap Hari Kita Membentul Jangan Jangan Pernah Tinggalkan Kitabnya Imam Al-Ghazali Di Dalam Hari Harimu Khususnya Ihya Khususnya Ihya Disuruh Baca Setiap Hari Ambillah Faedah Dari kitabnya Imam Al-Ghazali Setiap Hari Satu Demi Satu Baik Itu Dari kitab Bidayatul Hidayah Atau Dari kitab Ayu Al-Walat Khusususnya Ihya Khususnya Ihya Karena itu Sangat rugi Kalau kita Bisa Memiliki Waktu Tapi Meninggalkannya Apalagi Hanya Karena Berseni Toko Atau Hanya Makan Sarapan Atau Hanya Mungkin Sepedaan Rugi Kita Rugi Sangat Rugi Kita bisa Memfaatkan Dengan kitab Ihya Dan itu Kita baca Setiap hari Selain hari Kamis Ahad Dan Jumat Mudah-mudahan Kita bisa Mengambil Faedah Sedikit Sedikit Daripada Kita Beliau Dan Mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkannya Dalam kehidupan Kita Dalam Keserian Kita Amin Allahumma Amin Assalamualaikum Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin La ilahe Illya Allah Al-Mujud Fi Kul Zaman La ilahe Illya Allah Almujud Fi Kul Zaman La ilahe Illya Allah Almabud Fi Kul Makan La ilaha illa Allah, المعبود في كل مكان La ilaha illa Allah, المذكور في كل لسان La ilaha illa Allah, المذكور في كل لسان La ilaha illa Allah, المعروف في الاحسان La ilaha illa Allah, المعروف في الاحسان La ilaha illa Allah, كل يوم هو في شان La ilaha illa Allah, كل يوم هو في شان La ilaha illa Allah, الأمان, الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان تملك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين أغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أمم أهدنا في من هدئت آمين أعفنا في من عفئت آمين وتولنا في من تولئت آمين أبارك لنا فيما أعطيت آمين وكنا برحمتك سرما قضيت وكنا برحمتك سرما قضيت يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على لضى أصرفنا فاتبع علينا توبا تغسل كل حوبا فاسر لنا العورات وآمين الروعات وغفر لي وليدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي ما حباه أو جيرات لا صحبة والمسلمين أجماء آمين يا ربي اسمع فذلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصاف الرسول نهضا بكل سول صلى وسلم ربي الحمد لله رب العالمين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم